Intro Halo, nama saya Doni Pranata, saya alumni dari Purwadika Job Connector Web & Mobile Developer Batch 8, Kampus Jakarta. Saat ini saya bekerja sebagai front-end developer di TerraLogic. Intro Saya dulu pernah bekerja di perusahaan manufaktur alat berat Jepang selama kurang lebih 6 tahun. Posisi terakhir di sana sebagai staff IT. Sebenarnya kalau reason sih banyak ya. Ya, mungkin saya sempat pernah baca riset dari McKenzie bahwa 10-20 tahun ke depan Indonesia itu akan menjadi negara dengan ekonomi digital yang besar. Which means sampai 2030 kebutuhan untuk programmer itu akan meningkat sekitar 55%. Nah atas dasar data tersebut, kemudian saya memutuskan untuk mencoba mendalami ilmu programming. Karena demand-nya yang tinggi dan masa depannya masih lebih cerah. Mereka itu lebih bertanya kenapa sih mau ninggalin zona nyaman ya. Karena di perusahaan yang lama kan sudah bisa dibilang saya sudah lumayan settle ya. Cuman saya bilang gini, saya butuh tantangan baru. Dan untuk mendapatkan sesuatu yang baru ya saya tetap harus mengorbankan yang lain pula. Jadi lagi pula apa yang akan saya ikutin ini ada jaminan bahwa setelah lulus akan langsung bekerja. Nah dari situ saya melihat ini resiko-resiko saya luntang lantungnya ini lebih kecil gitu. Jadi hal tersebut menjadi alasan saya untuk berani mengambil keputusan untuk resign dari kantor yang lama. Kesulitan itu sebenarnya pas penyusunan proyek akhir sih. Karena kita diajarin dengan, memang kita diajarkan dengan banyak case. Tetapi ketika mengerjakan real life project itu, case yang akan ditemuin itu bisa berbagai macam gitu. Nah dari situ jadi tantangan tersendiri buat kita untuk solve masalah tersebut. Ya sangat, karena sebelumnya tuh meskipun saya sama-sama IT, tapi tidak terlalu fokus di programming. Ketika saya bekerja di TerraLogic, saya jadi lebih tahu konsep sebuah pemograman itu seperti apa. Dan saya juga belajar banyak dari teman-teman saya di sini, jadi ya sangat pembantu saya sekali. Shifting career ya, kalau mau shifting career ya harus berani dulu untuk coba yang baru. Jadi kalau kita nggak berani untuk menerima tantangan yang baru ya percuma juga kita mau pindah dari sini ke situ. Terus ketika mengikuti program ini jangan dijadiin ajang kompetisi. Karena tujuan kita di sini sama kan untuk lulus untuk dapat karir yang baru. Jadi makin banyak sharing sama temen-temennya itu makin bagus.